Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue jalan-jalan skuy Hashtag jalan-jalan skuy, kali ini gue jalan-jalan kemana, kali ini gue lagi ada di Bali Gue pengen eksplor Bali, gimana keseruannya, langsung aja kita cek ya Tugu peringatan bom Bali, situs memorial bom dan monumen yang indah dengan dinding nama, hiasan bunga, dan bendera di sekelilingnya Beralamat di jalan Raya Legian Kute, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali Mengenal Ground Zero di jalan Legian Kute, monumen kemanusiaan untuk mengenang tragedi Bom Bali I Ground Zero adalah monumen yang dibangun di jalan Legian Kute, Bali untuk mengenang tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 Tragedi tersebut menewaskan 202 orang dari 22 negara dan 324 orang menderita luka serius Oleh pemerintahan setempat, monumen tersebut diberi nama Monumen Panca Benua Namun, oleh wisatawan asing, monumen tersebut dikenal dengan nama Ground Zero Monumen Monumen itu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan keputusan Bupati Badung pada tanggal 7 Juli 2003 Monumen itu dibangun sebagai tanda kebangkitan Bali serta mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian umat manusia di dunia Serta hormat menghormati Bangunan diresmikan pada 12 Oktober 2004 Di monumen tersebut terdapat berbagai unsur seperti altar, prasasti, tiang bendera, kayonan, tugu, trikona, nemugelang, dan kolam Dengan berbagai macamnya bangunan tersebut, terdapat unsur atau arti dari makna bangunan tersebut tersendiri Lokasi Monumen Ground Zero dibangun di atas Pedipop yang menjadi lokasi peladakan bom tahun 2002 Saat ini, Pedipop masih beroperasi dan dikenal dengan nama Pedish Reload Lokasinya pindah di depan Monumen Panca Benua Walaupun dibangun untuk memenang tragedi bom Bali Monumen tersebut menjadi salah satu destinasi wisata di Bali Dapat dicapai sekitar 7 km 26 menit dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Monumen tragedi kemanusiaan peladakan bom 12 Oktober 2002 di Jalan Legian, Kota Bali Diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung Oke, sekarang gue lagi ada di Monumen Bom Bali tahun 2002 Ini nama-nama korban peledakan bom di Jalan Legian, Kota Bali, 12 Oktober 2022 Jadi, gue merinding sih, asli Ini ada kayak penghormatan lah, penghormatan terakhir Oh, di taro lam Gue merinding asli Aduh, sedih banget sih Tahun 2002 ya Udah 20 tahun Australia ada 47 orang Eh sorry, Australia ada 88 orang Selandia baru ada 2 orang Belanda ada 4 orang Denmark ada 3 orang Inggris ada 23 orang Italia ada 1 orang Jerman ada 6 orang Perancis ada 4 orang Portugis ada 1 Polandia ada 1, Sweden ada 5 Swiss ada 3, Yunani ada 1 Amerika ada 7 Brazil ada 2, Ecuador ada 1 Kanada ada 2 Afrika Selatan ada 2 Jepang ada 2, Taiwan 1 Korea 2, Indonesia ada 38 Oh oke Terbanyak Australia 88 orang Indonesia 38 Ikadek Oke Warga lokalan juga ya Ternyata banyak juga Ikadek Iketut Berarti emang orang-orang Bali juga Kena sih Mungkin karyawan-karyawan kafenya Atau apa Australia paling banyak Gokil Sampai dibuat gini Ada foto-fotonya Ngeri ya Sini ada bendera-benderanya Sampai dibuat monumennya Di Kuta Bali Bener-bener di pusatnya sih Pusat Kuta Ini seberang sana itu udah Pantai Kuta Sama Pantai Legion Yang parkirannya nih Sekian video dari gue Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nanti ga video gue terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share